Bang, request, akun FB kena phishing, sandi diganti, email diganti, nama FB diganti, akun Free Fire udah lockout, moga dibaca Hai, salam Facebookers, jadi pada kesempatan kali ini saya akan kasih tau bagaimana cara mengembalikan akun FB yang dibaca karena terkena phishing yang dimana semua datanya juga sudah diganti dan ada akun game di dalamnya juga udah di lockout Ingin tau bagaimana solusinya? Simak sampai selesai Bagi kamu yang ingin mendapatkan update informasi menarik dan bermanfaat seputar tips dan trik dalam dunia per-Facebookan Jangan ragu untuk menekan tombol like dan subscribe sekaligus aktifkan juga lonceng notifikasinya Karena channel MJC dibuat khusus untuk kamu para pengguna Facebook dimanapun berada Oke, jadi ini merupakan tutorial cara mengembalikan akun FB yang dibajak part ke-15 ya So, bagi teman-teman yang mungkin baru mampir di channel ini atau belum menonton dari yang part 1 sampai part ke-14 Silahkan cek di atas ini ya Oke, kita akan mulai dulu dari yang terkena phishingnya ya Jadi beberapa akhir-akhir ini banyak yang bilang ke saya Bang, akun saya tuh kena link phishing bang Bang, akun saya tuh kena phishing Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan phishing itu? Nah, sebenarnya phishing dengan dibajak itu hampir sama Cuma berbeda di prosesnya saja Sederhananya, phishing itu kayak kalian disuruh untuk klik suatu link Yang dimana link itu cukup mencurigakan ya Tidak seperti link yang umumnya Dimana seperti domainnya itu tidak .com misalnya tidak .co.id Pokoknya tidak lumrah Nah, disana nantinya kalian tuh akan dimintai data akun kalian berupa kata sandi, nomor, atau email Nah, pintarnya juga link phishing ini itu didesain khusus dan hampir mirip Dengan login yang resminya dari pihak Facebook Yang terjadi sebenarnya ialah akun kalian itu tidak masuk ke server resminya Facebook ya Melainkan masuk ke website-nya phishing itu Sehingga yang membuat link phishing tersebut bisa menerima data akun kalian Berupa kata sandi, nomor, ataupun email kalian Nah, sehingganya mereka juga bisa mendapatkan akses untuk masuk ke akun kalian Untuk itu kalian harus lebih berhati-hati ya Kalian harus bisa memilah-milah mana nih link yang asli dan link yang palsu Insya Allah nanti saya juga akan coba bahas ya Gimana cara membedakan antara link yang asli dengan link yang palsu Untuk itu pada kesempatan kali ini Saya akan langsung perhatikan menggunakan akun teman saya Yang dimana kasusnya itu mirip dengan salah satu requestan sobat subscriber tadi Ingin tahu bagaimana caranya? Simak langkah berikut Oke teman-teman, jadi cara yang pertama Silahkan kalian buka aplikasi Facebook Live dari HP kalian Apabila kalian belum punya, silahkan kalian download dulu di Playstore Oke, langsung saja saya buka Setelah terbuka, silahkan masukkan data akun kalian Setelah nomor ponsel atau email dan kata sandi sudah kalian masukkan Silahkan klik login Nah, nantinya kalian akan dimunculkan dengan kalimat seperti ini Apakah ini akun anda? Kami tidak bisa menemukan akun yang cocok dengan yang anda masukkan Tetapi menemukan akun yang hampir cocok Apabila merasa bahwa email ini ialah kalian punya Nah, kalian klik lanjutkan saja Setelah itu, nanti kalian akan disuruh untuk memasukkan kata sandi kalian lagi Dalam hal ini, silahkan masukkan kata sandi terakhir kalian Apabila sudah, silahkan klik login Nah, apabila akun kalian itu benar-benar sudah diganti kata sandinya Maka akan muncul tampilan seperti ini Dalam hal ini, silahkan klik dapatkan kode Nah, nantinya kalian akan disuruhkan menu seperti ini ya Cari akun anda Apabila akun kalian itu menggunakan nomor telefon Masukkan nomor telefon Apabila menggunakan email, berarti klik cari berdasarkan email atau nama anda Langsung saja saya masukkan Setelah sudah, silahkan kalian klik cari Nah, apabila kalian kejadiannya seperti akun ini Ialah, disini itu emailnya itu masih bisa kedetek sama pihak Facebook Namun, apabila kita meminta untuk mengirimkan kode lewat SMS Nomornya ini sudah diganti Nomor awal si pemilik akun ini ialah ekor 67 Dan disini sudah berubah menjadi ekor 98 Terus bagaimana solusinya Silahkan kalian klik masukkan kata sandi Kemudian, masukkan lagi kata sandi kalian yang lama Dan klik login Nah, apabila tampilannya masih seperti ini Berarti kita harus masuk ke browser Google Chrome Beta Kita kembali di menu awal Disini saya sudah punya aplikasinya Yaitu Google Chrome Beta Jadi, bagi teman yang belum punya Silahkan kalian bisa download lewat link yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi Langsung saya buka saja Apabila sudah terbuka Silahkan ketikan di menu pencarian dengan kalimat FB Setelah itu, pilih website yang paling atas Pada menu login, silahkan masukkan lagi data akun kalian yang tadi Setelah sudah, silahkan klik masuk Nah, nantinya kalian akan diarahkan di menu seperti ini lagi Mirip dengan di Facebook Lite Langsung saja kalian klik ya lanjutkan Karena kata sandinya sudah diganti Silahkan klik lupa kata sandi Oke, dan nomornya disini sudah lagi bukan nomor pemilik pertama Silahkan klik coba cara lain Nanti akan muncul tampilan email baru Karena disini ialah akunnya itu menggunakan HP yang berbeda Jadi akan muncul tidak ada akses telepon Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke langkah yang selanjutnya Dimana metode ini bisa kalian gunakan sebagai solusi apabila akun kalian itu terkena phishing Jadi ini berdasarkan yang sering saya temui ya Dalam membantu teman-teman saya yang terkena link phishing Jadi, cara yang pertama silahkan kalian buka email kalian Kemudian cari pemberitahuan yang isinya seperti ini Nah, nantinya kalau akun kalian itu terkena phishing Itu akan ada pemberitahuan seperti ini Kalau tidak salah, walaupun akun itu tidak dikaitkan dengan email sekalipun Walaupun hanya menggunakan nomor telepon Nanti tiba-tiba akan ada pemberitahuan seperti ini Entah lewat SMS atau lewat apapun Nah, jadi akan ada pesan yang diberikan oleh pihak Facebook Yang akan memberitahuan kepada kalian bahwa kata sandi Facebook kalian sudah diubah Dan disini nanti akan ada waktunya kapan dan alamat IPnya apa, operator yang digunakan apa Nah, disini akan ada dua tindakan Jika kalian yang melakukan ini, kalian bisa mengabaikan email ini Tapi, jika kalian tidak melakukan ini, kalian harus klik amankan akun kalian Untuk itu silahkan langsung kalian klik saja Nah, biasanya nantinya kalian akan diarahkan di menu seperti ini ya teman-teman Ini hanya sebagai contoh Bisa jadi akun kalian itu nanti tampilannya berbeda Tapi kalian tidak perlu khawatir karena konsepnya itu sama saja Yaitu untuk mereset kata sandi kalian Nah, apabila kalian sudah masuk di menu seperti ini Akan ada beberapa pilihan Nah, jadi kalau akun kalian terkena pising Kalian bisa memilih opsi yang kedua Kemudian, kalian klik lanjutkan Nah, setelah itu Kalian akan ditampilkan menu seperti ini Pada hal ini, langsung saja kalian klik mulai Seperti kasus sobat subscriber ini Ialah itu namanya juga diubah Maka, nantinya kalian apabila sudah klik mulai tadi Akan ada notifikasi bahwa nama sudah diubah Dalam hal ini, silahkan kalian klik tinjauan di sebelahnya Oke, nantinya kalian akan diarahkan di menu seperti ini Akan ada beberapa pilihan Yaitu nama, tanggal lahir, dan nama pengguna Jadi, disini kalian disuruh untuk meninjau perubahan nama pada akun kalian Kalian bisa mengubah nama kalian Jika bukan, kalian yang mengubahnya sendiri Nah, jadi akan ada jadwal atau tanggalnya Kapan terakhir kali kalian mengubah Jadi, seperti contoh Disini ialah nama awal, ialah Evi Le Kemudian diubah jadi Levi Itu bisa kalian atur disini Kemudian untuk pilihan yang kedua Kalian bisa klik tanggal lahir Disini berarti tidak ada aktivitas terbaru Dan nama penggunanya juga tidak ada Jadi, pihak Facebook bisa mendeteksi Kalau ada sesuatu yang mencurigakan Maka akan ada muncul angka berwarna merah Di samping salah satu menu itu Nah, setelah kalian sudah berhasil pada menu ini Selanjutnya, silahkan kalian klik kembali Silahkan langsung scroll ke bawah Nah, kemudian kalian bisa lihat-lihat lagi Kira-kira aktivitas apa yang mencurigakan Umumnya, biasanya itu Ketika akun kalian itu terkena pising Maka akan dikeluarkan dari semua sesi Nah, untuk itu pada menu masuk ini Silahkan kalian klik tempat Anda login Oke, jadi Disini nanti akan muncul beberapa pilihan Perangkat mana aja nih Yang pernah login di akun ini Apabila kalian tidak mengenali ya Salah satu perangkat itu Kalian bisa klik icon kontaknya disini Nah, setelah itu Pada menu di bawahnya ini Akan berubah menjadi keluar Tadinya itu menjadi kembali Apabila sudah kalian klik Menjadi keluar Nah, secara otomatis Nanti yang membajak akun kalian itu Sudah tidak bisa lagi untuk login Karena mereka nantinya akan terkena sesi Dari pihak Facebook Dan sesinya itu cuma kalian bisa sendiri Yang untuk melewatinya Oke, setelah semuanya sudah selesai Kalian kembali ke menu awal Dan disini silahkan klik selesai Oke, setelah itu Nanti kalian itu sudah bisa Masuk kembali di akun Facebook kalian Oke, jadi untuk masalah akun Facebook Yang terkena phishing Berarti sudah selesai ya Jadi langkah-langkahnya seperti tadi Dan Saya akan melanjutkan juga Requestan dari subscriber yang ada di video ini Iyalah Dia itu memiliki akun game Free Fire Yang ada di dalamnya Dan itu sudah terlock out Jadi kalau kalian sudah berhasil Untuk mengembalikan akun Facebook kalian Maka insya Allah akun gamenya itu Bisa ngikut sendiri gitu Apabila masih juga terlock out Kalian itu Coba cek dengan cara seperti ini Pada menu home Silahkan klik garis 3 di pojok kanan Nah, setelah itu kalian scroll ke bawah Kemudian kalian klik pengaturan Setelah itu Silahkan kalian scroll ke bawah lagi Dan di menu keamanan Silahkan kalian klik aplikasi dan situs web Nah, jadi Dalam hal ini kalian bisa melihat Aplikasi apa saja Yang sudah kalian loginkan Dengan akun Facebook yang sekarang Untuk melihat aplikasi apa saja Yang pernah kalian loginkan Silahkan kalian klik pada bagian atas ini Diakses menggunakan Facebook Silahkan kalian klik edit Nah, nantinya kalian akan diarahkan Di menu seperti ini ya teman-teman Akan ada beberapa kolom yang di bawah ini Yaitu 3 kolom Yaitu yang pertama aktif Kedaluarsa Dan dihapus Yang di kolom aktif Ialah aplikasi atau game Yang sedang aktif kalian gunakan Menggunakan akun Facebook yang sekarang Kemudian yang di kolom Kedaluarsa Itu adalah aplikasi yang sudah lama banget Tidak kalian gunakan Kemudian yang di menu hapus Ialah aplikasi atau game Yang sudah kalian hapus Terkaitannya dengan akun Facebook kalian Nah, bagaimana kasusnya Dengan sobat subscriber yang ini tadi Ialah kan akunnya itu ter-lockout Nah, biasanya kalau akun ter-lockout Itu cuma di-lockout di bagian aktifnya saja Biasanya untuk kata sandinya itu Masih bisa diakses Jadi sobat coba-coba dulu ya Siapa tahu itu bisa Nah, menurut saya Kalau kasusnya itu baru satu hari Dan kalian segera mendapatkan email yang seperti tadi Maka insya Allah Kalian itu masih bisa untuk mengembalikan akun game kalian Tapi biasanya kalau akun Facebooknya sudah kembali juga Maka akun gamenya itu biasanya juga bisa kembali Oke, jadi seperti itu ya caranya teman-teman Silahkan teman-teman mencoba Dan saya doakan semoga teman-teman semua bisa berhasil Gimana? Gampang kan tutorialnya? Bagi teman-teman yang mungkin masih memiliki request atau pertanyaan Seputar tutorial-tutorial yang pernah saya bagikan Jangan terlalu untuk berkomentar di bawah Sekian video kali ini Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua Sampai ketemu di video selanjutnya Dan saya sarankan subscribe bagi yang belum Karena channel MJC Di buat khusus untuk kamu Para pengguna Facebook Dimanapun berada See you next time And salam Facebookers Terima kasih